Kalau menurut Sofai sendiri ya dia udah cheating And I'm cheating Oke, Leo Morse dijadikan second band dari tim Lubra Esports So, disini grob lagi-lagi masih terbuka banget Dan sekarang dijadikan first base dari SFI Esports Dan grobnya diambil sama SFI Esports Mereka gak mau ngeliat kebar-baran daging lagi menggunakan grob Justru salah pak Kenapa? 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 Maksudnya ada gatut kaca Bener juga sih Iya, apalagi gatut kacanya bikin kursial Tapi kalau dilihat donky main in gatut kaca Sama donky main in grob Kata kenapa gue lebih ngeliat bahwa bar-baranya lebih berasa ketika dia pake Ini mau diajari Kata temen saya Kata temen kamu ya Bisa aja bapak kumis ini Ini dua pick hero yang tadi dipilih SFI Langsung dipik sama Lubra ya Ya mungkin kata temennya Bung Vauva bisa aja benar Ini temennya temennya siapa ya Kayaknya temennya banyak dari tadi yang ngomong kayak gitu ya Temen-temen ini satu orang doang temen saya Oke temennya cuma satu Kita bukan temennya dia Oh yang ngomong-ngomong Siap-siap-siap Oke tapi back to the game kali ini udah ada banyak banget hero yang diambil sama kedua tim Vauva Menurut Vauva sendiri apakah game ini dari 3 pick yang sudah dilakukan sama SFI Change-nya bakal lebih besar SFI untuk mengambil game keduanya Belum tentu karena Lubra bisa aja ngambil Chow gatot atau Highless juga bagus sih Highless juga bagus Tapi dia masih mau ngambil hero core dulu nih Harli Dan juga Chow Ini biar grognya juga bisa terlalu macem-macem sih Dengan adinya dari Magic Junkim kajiannya juga bisa instan kill Maybe kita tinggal ngeliat ntar Jalannya bakal kayak gimana Karena yang kita tahu Lovra benar-benar bermain dengan Barbar di game yang pertama Nah ini bakal Barbar lagi Kenapa karena setiap mereka udah level 4 kecuali carry Mereka akan roaming Mereka akan selalu roaming Apalagi yang terakhir ini Lovra hanya butuh satu support Your team is big Yup dan udah full team dari SFI dengan dual last pick terakhirnya Change mau ada komentar Kalau dari segi grafik SFI esports Hanya bermodalkan burst damage dari Aldous Dan mungkin pick-over dari seorang kajam menggunakan divine judgment Dan juga triple sweep dari seorang Saber Oke Jadi fast prediction game kedua SFI atau Lovra apa? Halo self card Lovra Lovra Change mau dilihat dari grafik tetap luvra sih Tetap luvra juga Oke kita bakal ngeliat jalan yang pertandingan game kedua Apakah 2-0 atau SFI bisa comeback Surabaya Mana suaranya? Gue serahkan langsung ke KB dan juga Kresna Silahkan Ya terima kasih untuk Basta dan kawan-kawan Dan kita balik lagi di game yang kedua kali ini bersama dengan KB dan Kresna Aurora Akan menemani kalian Dan apakah SFI bakal pulang Atau malah KB? Oke kita bakal langsung masuk ke game inilah dia Game yang kedua SFI vs tim Lovra Smash mereka Gak cek ombak sekali lagi Mana pendukungnya tim SFI? Wah Untuk Lovra Mana suaranya? Wah Kenapa nih? Pada fokus kayaknya ya Pada mulai fokus kayaknya nih sekarang ya Kalau kita lihat disini ya SFI Dari mid lane Oke SFI mulai sedikit agresif Keliatannya mereka mencoba untuk langsung ngeras di arah mid lane Sementara ngeliat-liat Rimichi di bottom lane yang di cover sama Yor Dia langsung mencoba untuk melakukan blocking minion dan langsung Menuju ke arah jungle sebenernya kali Iya Biasanya iya grog bisa melakukan blocking tapi disini kalau kita lihat ke Harley nya Dia ngejagarin banget Luar banget dan Oh bang selan Bakal diambil dulu oleh Rake diamankan Di mid lane nya doyok peserta Ipin Kayak ini Kayak pernah lihat ya strateginya ya Ini Ipin nya mungkin bakal dipakai buat ngamanin doyok Benar banget ini kayak Strategi yang hampir mirip dengan Airwolf Roxy kali ini yang digunakan oleh tim SFI eSports Mengingat ada Saber juga Salah satu hero pick over yang cukup mengerikan Kalian langsung diamankan gold buff nya Empat hero yang ada di top lane Wow Berjamaah ngambil gold buff nya Dan sementara di bawah juga low frame mengambil satu Jadi satu untuk satu Posisi masih agak seimbang Tapi sementara kalau kita lihat gover lagi-lagi melapan top lane Oh langsung ada Jutketu kali ini Empat langsung ada di mid lane Dibuka begitu saja Poison Sting yang habangnya Kena dan kira-kira menunggu pertahanan Dan langsung klik melakang Namun masih bisa diamankan first blot nya Fat Levoy sudah keluar Dua hero sudah tumbang Menuju tiga mungkin Jutketu yang ketiga Sama diajak Double kill dari Kido Wow Tiga sekaligus Sekali inisiasi Ini early game yang sangat-sangat brutal Rusu banget Rusu banget 4 hero tambah 4 hero Udah 8 lagi Satu lagi Itu kayak 9 hero langsung ke arah mid lane Dan itu kayak Ini ya Satu tujuan semua ya Semuanya langsung main ngegang gitu saja Ketika Joker ternyata udah gak punya union Dan Danki langsung banget Jutketu di Padiman Cuman masalahnya disini mereka Bahkan mendapatkan 3 kill First blot Abis itu 2 kill tambahan Dan langsung kalau kita lihat gold nya Udah berbeda seribu Udah seribu Kasar banget pelan-pelan Dan namun kita juga bakal melihat track yang Mungkin bakal di cover dengan banyak sekali teman-temannya Di arah mid lane Kido juga sudah menghadang Dan Ki mungkin masih mencari level 4 kali ini Joker langsung marah ke patah teman lain Tapi langsung ada Dark Knight keluar begitu saja Dan kayaknya ada lane Dan jika langsung mengajar ke seorang Ipin Dan tracknya langsung bergerak ke arah top lane Aldous disana Jack menanti Tapi langsung diberhentikan pergerakannya kali ini Disini tadi pas banget Pada satu kill set ini Komunikasi yang bagus banget Dari Lovet dan sebelah ini Bawa Joker Garang Stunnya diajar Mencoba untuk manhadang disini Oh abis-abisan ini Gak bisa bertahan lama Karena lihat DPS Dan juga ada Rimichi yang di belakang Menggunakan pasifnya Sangat baik kali ini Dan langsung bergerak ke arah tarter Blue Cross Bermain dengan sangat objektif Luar ultimate Hanya untuk membuka mat Dan kayaknya langsung menuju ke top lane SFI gak mau ketinggalan Mereka langsung mengejar Ketertinggalan network Dengan mengambil GoBug dan juga jungle Yang ada di arah top lane Cuman dari tadi SFI Di menit 3 setengah ini Masih belum mendapatkan kill sama sekali Permainannya agak pasif Kalau kalian lihat Karena mereka juga gak mengejar Pick off-pick off lagi Oh sekali lagi Dan mereka langsung muncul Rimichi juga berhasil mendapatkan kill Dan bottom lane Terbuka dengan sangat lebar Bisa dihajar Sudah menit 3 juga SMI SMI Dan lupa hanya bertukar turret Sepertinya Coba untuk trap Tapi disitu ada donky Oh donky Langsung mengajar suara doyok Mencoba dong bertahan Sloping blocsnya dimana Mencoba dong mundur Dan kayaknya masih bisa bertahan Tapi dari Michi Slownya bakal connect disini Doyang mencoba dong bertahan Mundur ke belakang Di belakang Dan ternyata langsung diajar Dan keynya Harus tumbang kali ini Dan key si suku barbar Sekali lagi dia jadi samsak Dia menanggung semua damage Dari temen-temen SFI e-sport Sehingga lo fre Jadi tidak kehilangan core nya Tapi kayak begini Hanya akan membuat Rimichi makin bebas Ripple's buff udah digunakan Walshah sudah digunakan Jadi gak ada lesan Rimichi bisa farming Dengan bebas di arah mid lane Karena ultimate nya juga lagi pada delay Bener banget Disini donky Dia bener-bener berperan dengan sangat bagus Sebagai tank Dan kalau kita ace Disini juga udah mendapatkan level 5 Dan mencoba untuk melakukan pick off Tapi disini udah ketahuan sama low frame Sangat dan bahkan Rake masih stay di bottom lane Dia gak mau ketertinggalan network atau level nya Yes Ace masih ada di mid lane Dan kali ini Dantai floor langsung kabur ke belakang kayaknya Rake nya bener-bener menyelamatkan diri Dengan sangat instan kali ini Nice banget disini Api mid lane triple ke donkey Another samsak kayaknya Sekali lagi Dia harus nanggi damage Setelah itu doyok Dan Turtle resurrecting soon Masih berterasa kali Nikido Deadly magic dia langsung bergerak lagi Karena top lane Bersamaan juga Oh turtle ya Mungkin juga sama Tarto Wapun kayaknya Mungkin bakal dikontes Tapi belum saat kali ini Bakal bangga pick off terlebih dahulu Sementara disini SFM Mencoba tampilkan puret yang di atas Disitu Aldus udah mulai melakukan pengujian Terhadap Oh langsung Begitu saja floating blocks Melompat Nikido Tarnung ke momentum kali ini Turet bakal dihancurkan Dan tiga bakal mundur Dan langsung dipotong Ternyata enggak Dan ki lebih memilih Ke arah mid lane kali ini Joker juga pelan-pelan Kayu di mid lane Scouting Lihat-lihat keadaan Mating juga Tartle masih belum ada yang menyentuh kali ini Ya Kini Rack bakal mengambil Gop buff sekali lagi Oh diambil Rimici Kayaknya Rimici juga Lebih butuh Gop kali ini Tapi lihat Joker Berboba lagi-lagi Oh dan nice goal Satrify itu guys Keluar dan ternyata langsung Dihabisi tanpa adanya Ace Glorious pathway Dihabisi tanpa adanya Jalan itu Jalan itu Jalan itu Dan ki Dihabisi tanpa adanya Empat orang Lalu ketika Terti men�it Terti men�it Kido dan juga Rake berhasil menghentikan doyok tentunya di arah mid lane. Tapi disini SFI Esports berhasil mendapatkan beberapa kill. Disini ada tiga yang berhasil di-tagdown sama SFI pada war yang terakhir. Dan ini lumayan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi gold juga SFI Esports masih tinggal sekitar 3000. Dan Nightfall. Sayang sekali ternyata langsung cabut. Ini kedua kalinya. Berhasil kabur. Berhasil kabur. Dan bisa dibilang apa ya? Gertakan yang cukup mengerikan barusan dari Rake. Itu Ipin kalau sandainya gak miss. Bisa ditumbangkan sih. Ini bahaya banget soalnya. Sebenarnya agak takut juga pada saat Dark Nightfall. Takut-takut ada inisiasi tambahan. Ada backup dari tim Lovetree. Bener banget ditambah dengan Jack yang tadi deket banget. Tambah tentunya sekarang Joker juga lebih berfokus sama mid lane. Menunggu jalan. Gak mau kelihatan kali ini. Tapi Lordnya rasu di kontes. Lovetree. Bermain dengan sangat objektif kali ini. dikutup jalannya oleh seorang ganki. Dan Lordnya langsung nyamankan tanpa ada yang gangguan. Dan sementara tim SSI lebih berfokus sama mid lane dan juga bottom lane. Lordnya langsung dipanggil kali ini. Dan Jack lebih memilih mundur. Rake masih mengejar dan kayaknya sudah hilang kali ini dari keradaban di bottom lane. Gak ada tibus. Jadi Rake langsung lompat. Coba untuk melihat. Siapa tahu lagi recall. Tapi ternyata memang dia udah cabut duluan autoset. Dan kalau kita lihat di sini dari lagi-lagi di sisi block mereka masih kalah. Di sini 4.000. Dan kalau misalnya dibilang late game gue lebih memilih low break. Karena memang disini ada karni. Ada health care. Dan ini elite akan agak susah nanti pada saat ini late game. Bener banget. Dan mungkin hanya bermodalkan Jack kali ini. Kalau kita ngomongin masalah late game maldurus punya stack yang cukup banyak nantinya di late game. Tapi balik lagi. One punch. Tapi balik lagi. Ini masalahnya adalah gimana caranya SFM melakukan defense ketika memang sekarang di blue crack. Lalu berfokus. Semuanya 4 yang ada di bottom lane. Glory 1. Glory 1. Lalu di open store-nya. Ipin mencoba untuk pertahanan. Kayaknya dia bakal keluar. Tapi langsung bisa stankin. Dan kita mencoba untuk pertahanan. Dan lihat damagenya. Tidak bisa didiri lagi. Tapi lihat doyok juga mencoba untuk mengusir tim blue crack. Dari belakangnya. Ada divide adjustment. Dan kayaknya Rake bakal mencoba untuk mundur. Kido juga sama. Memberikan spray. Dengan kali ini. Tulang-tulang di belakang sana. Dan harus tumbang. Tiga. Bahkan sangat-sangat berbahaya kali ini untuk tim Lufra. Digocek begitu saja. Tapi lihat masih ada locknya. Mungkin Kido bakal dilock. Dan diajak dari samping harus tumbang. Empat dari tim Lufra harus hilang kali ini. Di sini tim Lufra. Nampaknya di sini punya kerusi yang cukup gede. Karena ada tiga hero yang jatuhkan dengan satu turret doang. Yes. Dan itu gak hancur. Dan gak hancur. Bottom line-nya gak hancur. Dia tadi mencoba untuk maksa. Agak maksa sih. Agak maksa. Untuk mendapatkan turret. Puternya pertama di bawah. Sementara Joker di sini. Sementara top line dan mid line-nya. Ada tiga hero yang jatuhkan dengan satu turret doang. Yes. Dan itu gak hancur. Dan gak hancur. Bottom line-nya gak hancur. Dia tadi mencoba untuk maksa. Agak maksa sih. Agak maksa. Untuk mendapatkan turret. Puternya yang pertama di bawah. Sementara Joker di sini. Sementara top line dan mid line-nya free. Dan tadi juga rack-nya gak ikut war. Yap. Dia gak ikut war. Karena dia di Divide Judgment. Kalau gak salah sama Ace. Dan itu pilihan yang cukup baik. Pilihan yang cukup bijak bisa dibilang. Karena rack juga sangat berperan penting dalam sebuah fight kali ini. Dan sekali lagi tadi donkey. Begitu dia maju langsung di-inter sama 4k. Langsung di-inter. Tertama Ipin. Ipin kayak benar-benar langsung lock-in begitu saja ketika memang dan key sudah ada pada di depan. Dia langsung pakai triple swipe. Dan lihat kali ini rack-nya masih bisa muncul ke blokan. Ini block-nya bagus banget. Di-blockade-nya juga bagus banget. Baru-nya bisa kembali Joker. Namunnya juga Iyor harus tumbang. Dan ketika Kido mencoba untuk menggocek kali ini. Di-freaker memang sama Jack. Tapi ternyata langsung di belakangnya ada seorang doyok-doyok. Masih ada air lagi. Tadi sebenarnya pada saat donkey udah kena semua ulti. Itu Lope masih cari kesempatan untuk ngebalikin keadaannya. Cuman posisi SFA Esports lebih unggul. Dan juga block yang dilakukan sama SFA itu bagus banget. Mereka berhasil memanfaatkan turret kali ini. Dan langsung di-block saja. Barrier kali ini Joker. Memanfaatkan top lane. Tapi jungle-nya mulai di-invasi kali ini oleh Tim Lube. Mencoba untuk mengambil semua sumber daya land of down. Dan SMA bakal kesulitan sih kali ini. Karena dia hanya bermodalkan lane. Jungle sudah mulai hilang satu persatu di art of lane. Buffet di Monopoly juga. Dan walaupun tadi dia menang war. Tapi kalau kita lihat goals-nya masih ketinggalan. Sini SMA Esports membutuhkan lebih dari itu. Sejanya dia kalau bisa kontes lock berikutnya. Dan ini masih 4 ribu loh. Dan ini masih 4 ribu loh. Dan sementara lagi di sini Yornya. Bakal di-lock habis-habisan. Masih ada repositor berusaha. Dan matapal. Dan matapal. Dan matapal. Dan matapal. Dan matapal. Dan matapal. Satu-satu double stun daripada seorang Dunki. Tapi Dunki masih bisa dikejar. Dan Dunki masih bisa mundur kali ini. Di sini satu untuk satu. Lovernya tidak membiarkan ya. Tidak membiarkan. Tidak membiarkan. Tidak membiarkan. Oh Dunki. Langsung melakukan engage kali ini Joker. Tidak memuduk melangsung mundur. Waduh. Tanks versus tank ini. Lord resurrecting soon. Iya cukup takut. Itu seorang drognya langsung mundur. Dan sebenarnya Lordnya udah mau keluar. Dan kali ini apakah SNS Esports mampu untuk melakukan kontes. Karena ini adalah Lord kedua yang cukup penting. Di menit 12 ini. Benar banget. Belum lagi kalau saminnya Jack. Yang ini sudah mencuri kali ini Lordnya. Dan Lordnya sudah mulai disolek. Dari Miki. Sudah kelihatan langsung di lock begitu saja. Mencoba nomor tahan Joker. Langsung narik Lordnya. Apakah baliknya masih belum ternyata di belakang sana cukup berbahaya. Immortal ini. Immortal ini. Mati. Shutdown. Wattas bakal keluar kali ini. Dan kedua Weho Dragon. Bakal langsung mengarahkan seorang Joker. Milo di belakang Danki masih melakukan rush terhadap seorang Ipin juga. Empat lawan. Empat kali ini dirusui balik. Lordnya masih diajar. Rek juga dikejar. Masih bisa beli ke belakang. Dan Danki masih mengganggu. Tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan siapa. Kido. Kido bakal keluar. Herli magicnya pelan-pelan. Dan kayaknya gak bakal tumbang kali ini. Gila. Ini intense fight yang terakhir. Tapi sebentar itu SNS Esports. Mereka bersebut dengan Turet. Terus itu ada barrier juga dari seorang Brock. Dan mencoba untuk mendapatkan Turet. Yang kedua di Midland. Sembangat dan Ipin lagi-lagi kali ini. Berasa mengharapannya seorang Ido. Namun Aceh berdolak sumbang kali ini. Doyok. Lihat play match. Ada endi magic keluar begini saja. Dan ini masih bisa survive sepertinya. Masih ada poison string ternyata. Mereka melihat retreat. Sementara ternyata. Sfi lebih memilih untuk Riko kali ini. Mereka akan reload. Karena mereka tahu. Mereka harus konten untuk Lordnya. Jadi mempertiapkan Dissert berdahulu. Sementara itu juga RMC udah mulai menuju ke Lord. Dan langsung melakukan gear terhadap Lordnya. Dan ini tuh damage yang sangat-sangat pengerikan. Yang ditunjukkan oleh Rimichi. Di belakang masih ada Yor. Dan Joker lebih berfokus sama Lordnya. Dijukkan di Dissert berhubungan. Terlalu kelebihan dan kelebihan dan kelemahan. Dia tahu persis pastinya. Di sini juga Lover yang bersebut dengan Lordnya yang kedua. Berarti Turep kali ini dari Sfi. Terancam bakal dihancurkan oleh mereka. Dan lihat di sini Yor juga mengamankan Immortality. Rimichi juga sama. Immortality juga. Wah dua dua dua. Semua pakai asuransi. Wah semua pakai asuransi ya. Tinggal nanti kalau tumbang bisa bangun satu kali lagi. Sebelum mereka betul-betul harus kembang muncul ke belakang. Dan Lordnya masih bergerak ke arah bottom lane. Pelan-pelan. Dan lihat Lover masih bersikeras ingin mendapatkan bottom lane. Sepertinya kali ini. 10.000 gol perbedaannya antara Sfi dan Lover. Sementara Sfi di sini dipaksa harus melakukan defense. Terhadap inviter Turep yang pertama. Blok dilakukan untuk mengulur waktu. Oh oh langsung di sana. Dan di sini diacar. Mencoba nomor Tazor. Dan masih bisa bertahan. Immortality masih up juga. Dan lihat di sini Lordnya dibiarkan begitu saja. Dua tolong. Shut up. Deadly Magic. Deadly Magic. Stop all. Oh my god. Double kill. Double kill. Doyok. 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 Ini Bitter Turek. Yes. Woh, Gido, Gido, Deadly Magic. Masih bisa mendapatkan satu kali ini. Satu untuk satu. Tapi sementara itu dua ini Bitter Turek udah berhasil diantikkan oleh Lofre. Dan kali ini SFI terpaksa harus melakukan D-Path di mid dan juga bottom land. Sini perbedaannya udah 12 ribu gold. Makin lama makin susah. Ini kalau menurut lo Lofre bakalan nunggu untuk Lord berikutnya atau langsung menuju ke M. Mereka mau pick off. Pick off dulu. Kayak kalau menurut lo selanjutnya, ini kayak bukan Lofre. Itu malah SFI sebenarnya untuk menurut lo selanjutnya. Dan ini kayak memang agak sedikit mengejutkan ketika. Sini Donkey gila banget ya. Dan ini agak sedikit distrake banget. Dan yang cukup mengejutkan adalah ketika Rek tiba-tiba langsung loncat. Ground match udah open dan dia langsung loncat. Saat memikirkan adanya itu di belakang yang langsung terlalu-lalu dan langsung ilang Reknya. Itu kayak agak sedikit terburu-buru. Itu terlalu cepet mungkin. Terlalu cepat. Kayak ada miscommunication dari antara si Donkey. Tank dari Lofre dan juga si Rek. Dia tiba-tiba langsung maju dan mereka juga kayak agak kaget. Tapi mungkin mau gak mau sih. Susana backupnya. Karena ngeliat HP yang terdiri dari Donkey juga. Gak cukup memungkinkan untuk dia bertahan dalam tembuah fight. Tapi gue gak expect bakal hilang secepat itu sih. Secepat itu loh. Satu kali triple step udah hilang. Langsung hilang. Dan dia juga agak kaget kirinya. Tapi sebenarnya itu Lofre tetap unggul. Mereka dapet dua inhibitor to rep dan itu ya nothing kulus lah. Bener banget. Mereka memanfaatkan super minion kali ini melakukan push di arah midline dan arah bottomline mungkin. Jadi Gido udah mulai ke atas. Mungkin Gido kayak butuh scouting dari si Yornya aja. Ketika nanti ada seseorang yang lewat dia bakal deadly magic dan itu mungkin kesempatan Pico paling paling bagus. Dari Gidlum ke karena mengingat kali ini kalau setiap mereka menunggu Lord yang ketiga ini akan jadi gambling. Jadi ya jadi ya game nih kalau misalnya SFI berhasil dapetin Lord berhasil nyolong Lord yang ketiga. Ini ada kemungkinan besar SFI bisa bertahan dan mungkin bakal turun-turun game yang ketiga. Walaupun memang goldnya jauh beda. Ingat SFI specialist late game. Specialist late game. Jadi comeback masih ada kemungkinan tetap untuk SFI. Iya karena kalau misalkan 2 menit masa menit ke 20 menit ke 25 mungkin Lord resurrecting soon. Gold ini cuma apa? Iya. Kalau di bawah 2 menit ke 20 masih omit. Karena masih bakal ada perbedaan yang sangat-sangat nyata antara tim A yang punya gold kebi dan tim B yang memang tidak memiliki goldnya. Di sini kalau misalkan lossnya. Langsung diajar tentunya. Gak barangnya kontes untuk kelar-kelar akan melakukan invasi tapi gak kali ini. Langsung ada Jack yang mencoba untuk langsung aim ke arah seorang Reyk. Doyok darpon fall. Tapi ada Doyok juga bakal kuluh di belakang dan lihat damage daripada seorang Rimichi. Namun Doyok mencoba untuk menghajar lagi Jack. Dengan memberikan start gore, Fatman bakal keluar tapi ditutup barrier kali ini. Oh nice. Oh nice. Split push. Oh triple skip. Oh triple skip. Satu hit. Satu hit. Satu hit lagi. Oh di sini goreng. Tapi awak sudah mencoba untuk mencuri tapi digabung oleh Donkey. Gak bisa. Gila ini makan waktu yang sangat lama SFL untuk menumbangkan seorang Harley. Bener banget. Ini kayak gak ada yang menduga ternyata masih kuat di triple skip. Masih kuat di divan gun. Masih ada trukion juga. Masih ada winter trukion tiba-tiba. Dan ini kayak memang membutuhi menerahkan yang sangat-sangat baik. Bahkan antik wiras dia buat. Kido buat antik wiras hanya untuk menghindari triple skip daripada seorang saver. Ini luar biasa sih dari Loki. Dan kalau kita lihat ini bakal jadi push yang terakhir war menentuan. Bener banget. Ini tinggal satu hit doang. Ini Lord yang ketiga juga ya. Lord yang terkenal sangat kuat. Sangat-sangat tersial ya. Kalau udah angkanya ganjil tuh agak sedikit. Biasanya kalau ketiga itu udah pasti end. Bener banget. Dan dengan item yang ada. Teamfight akan terjadi sebentar lagi pelan-pelan dasi melakukan desainnya lagi. Tentang lain juga bakal didorong. Tapi Lordnya sudah mulai masuk. Masuk. Oh nice donkey. Oh di balik. Oh di balik. Glorius. Slop. Tantro. Bestnya. Bestnya Kido. Ah. Oh. Roon. 50. Lo Frey. Mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Dan SFA Bapak seharus mengakui keunggulan Lo Frey. Dan ya. Dan SFA adalah tim pertama. Terima kasih telah menonton.